Saya sampaikan pandangan minifraksi Partai Gerindra dalam rapat tingkat pertama ini, saya beri judul Angin Segar Demokrasi di DPR. Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Mendengar semua pihak yang berkepentingan, memberikan hak bicara kepada yang ingin menyampaikan hal-hal yang terkait. Keputusan kita hari ini adalah keputusan yang amat bersejarah, di mana DPR menegakkan lagi marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kita menyelamatkan hak konstitusi rakyat yang dibebankan di pundak kita untuk menyusun undang-undang sebagaimana diatur di Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dari pembegalan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain tersebut sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menyusun undang-undang, tetapi seolah mengambil peran sebagai pihak yang berhak menyusun undang-undang. Kita mengakomodir hak saudara-saudara kita dari partai-partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD. Di sisi lain, kita merestorasi kerusakan yang timbul akibat kegaduhan politik beberapa hari ini akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang tidak meraih kursi di DPRD. Singkatnya, dengan undang-undang ini, baik partai politik peraih kursi di DPRD maupun partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD sama-sama berhak mengajukan calon kepada kepala daerah dengan pengaturan masing-masing. Untuk itu, partai Gerindra menyatakan setuju rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dan dibahas di paripurna. Terima kasih. Jakarta, tanggal berapa ini hari ini? 21 Agustus 2024 Pimpinan Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wakil Ketua Dr. Habibur Rahman S.H.M.H. Nomor anggota A77 ditandatangani Wakil Sekretaris Haji Bambang Hariadi SE Nomor anggota A109 ditandatangani Terima kasih. Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila hitafiq wal hidayah Haji pausa Haji pausa Terima kasih. Terima kasih.